Relawan Suci berbagi informasi secara daring selama pandemi masih mewabah di Indonesia. Kali ini, Relawan Suci mengundang tenaga kesehatan rumah sakit untuk mengedukasi peserta mengenai tindakan yang dapat dilakukan jika terpapar COVID-19. Melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan peserta terkait penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 masih mewabah di Indonesia. Peningkatan pasien terdeteksi COVID-19 pun terjadi, bahkan hingga mencapai 31.000 kasus. Angka ini merupakan jumlah tertinggi kasus COVID selama pandemi berlangsung di Indonesia. Rumah sakit juga mulai kewalahan dalam menangani pasien yang terus bertambah setiap harinya. Tenaga kesehatan harus berusaha lebih ekstra untuk membantu penanganan pandemi di Indonesia. Diperlukan kesadaran bersama untuk dapat memerangi wabah ini. Bahwa COVID ini kan sebetulnya kita anggap sebagai bencana. Jadi makanya kita mesti bersatu ya melawan bencana ini supaya kita bisa melewati pandemi ini. Beberapa waktu lalu, Relawan Seci mengadakan pertemuan virtual bersama dokter rumah sakit Cintai Kasih Seci Cengkareng dan Seci Hospital. Pertemuan virtual ini membahas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika terpapar virus corona. Ini mungkin kalau kita melakukan isolasi mandiri, kalau tanpa gejala ya, biasanya kita melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Biasanya 10 sampai 14 hari. Setelah itu tanpa gejala ya, kemudian dilanjutkan swab PCR. Setelah swab PCR, kalau misalnya dia masih positif, lanjut lagi 10 hari. Nah, kalau misalnya dia dari tanpa gejala kemudian terjadi gejala perburukan ya, langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya dia gejala dengan gejala ringan ya, ini biasanya kita menganjurkan untuk melakukan isolasi 10 hari juga, sama yang tanpa gejala, cuma kalau dia dengan gejala, biasanya kita tambahkan 3 hari sampai dia bebas gejala. Baru dilakukan swab PCR lagi, kalau misalnya masih positif, ya dia lanjut lagi isolasi. Tapi kalau negatif ya sudah, selesai isolasinya. Bagi para pasien COVID tanpa gejala maupun gejala ringan, dianjurkan untuk dapat menjalani isolasi mandiri. Dalam masa isolasi mandiri, beberapa hal dapat diperhatikan oleh pasien COVID-19. Yang pertama, tentu juga kita harus tinggal di rumah, jangan berinteraksi dengan masyarakat. Kalau bisa gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain, ya. Kemudian jarak, jaga jarak, minima 1 meter dengan orang lain. Gunakan masker selama isolasi diri, ya. Jadi, bukan cuma yang sakit saja, yang merawat pun juga harus menggunakan masker, ya. Kemudian yang kelima, ukur suhu, ya. Dipantau terus. Kalau misalnya dia memburuk, bisa mencari pertolongan, ya. Kemudian hindari memakai alat makan yang bersamaan, ya. Tiring, sendok, garpu, gelas, itu harus pisah, cuci, pisah, ya. Kemudian perlengkapan mandi seperti handuk, sikat gigi, gayung, dan lain-lain juga gak boleh dicampur, ya. Jadi, kalau pun mau mencuci, dipisah. Kemudian, tentu tetap kita harus terapkan perilaku hidup bersih, ya. Cuci tangan, ya. Kalau bisa, jangan bersentuhan, ya. Bersentuhan dengan orang lain, gitu. Kemudian juga kita makannya harus bergisi, ya. Kemudian yang ke-delapan, berjemur, ya. Jangan lupa juga olahraga. Saya menyarankan untuk pasien-pasien dengan isolasi mandiri untuk tidak lupa melakukan olahraga, ya. Terus yang ke-sebilan, bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan, ya. Jadi, kalau misalnya, jadi walaupun kita isolasi mandiri, tapi juga terus kita menjaga kebersihan di lingkungan sekitar-kitar. Darul, nanti kalau misalnya terjadi perburukan, baru kita lanjut ke fasilitas kesehatan. Dalam kegiatan virtual ini, beberapa relawan juga melakukan sharing dan tanya-jawab bersama dokter untuk mengetahui lebih detail mengenai penanganan COVID-19. Diharapkan, masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan 5M dengan ketat, sehingga dapat terhindar dari paparan virus. Semoga pandemi COVID-19 dapat berakhir, dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan normal. Tim meliputan, The ITV.